Habis nonton podcast Anis Baswedan tentang kegagalannya ikut pilkada tahun ini, gue makin sadar bahwa memang tidak ada tempat untuk idealis di dunia politik kita hari ini. Idealisme buat negakin demokrasi, taat hukum dan etika, bahkan untuk menghormati Pancasila, itu kayaknya adalah hal yang harus dikorbanin kalau lo mau menginjakan kaki di politik praktis. Banyak yang nyalahin Anis, katanya salah sendiri gak mau masuk partai, makanya sekarang jadi kelenangan politik. Ya gimana ya? Emang sekarang partai mana sih yang masih dengan murni mau memperjuangkan kepentingan rakyat? Bukannya sekarang semua partai sibuk dengan agendanya sendiri, rebutan perhatian penguasa atau bahkan lebih parahnya lagi bertekuk lutut di bawah kaki oligarki. Dalam teori, partai politik harusnya jadi corong suara rakyat, jadi wadah aspirasi politik untuk memperjuangkan kepentingan bersama. Tapi realitanya, mereka justru terjebak dalam jaring-jaring kekuasaan yang dibuat elit sebagai alat untuk mempertahankan status quo. Ambil contoh situasi politik hari ini, di mana partai-partai itu justru lebih sibuk menyusun strategi bagaimana caranya tetap berada di dalam lingkaran kekuasaan, daripada memperjuangkan kebijakan-kebijakan yang benar-benar dibutuhin sama rakyat. Ketika pemerintah bikin kebijakan untuk kepentingan kelompok yang merugikan rakyat, itu cuma sedikit partai politik yang berani bersuara. Karena mereka tahu, bersikap kritis itu sama artinya dengan mengambil resiko untuk kehilangan akses kepada lingkaran kekuasaan, yang artinya kehilangan dukungan, kehilangan jabatan, atau pada akhirnya kehilangan relevansi politik. Ini bukan fenomena baru, tapi pora berulang dalam sejarah politik kita. Tapi ya, nggak bisa dinormalisasi juga. Partai-partai politik yang harusnya menjadi pilar demokrasi justru menjadi perpanjangan tangan dari kekuasaan itu sendiri. Selama partai-partai ini tetap bermain di bawah bayang-bayang kekuasaan, harapan untuk perubahan nyata cuma tetap jadi minta.